Apa itu cuma telur sedikit-dikit? Apaan? Begitu? Oh, ini di gantung? Eh, tapi muka lo biasa aja. Jangan nyaman-nyaman sama ayam gue dong. Biasa, sama-sama. Andung begini muka gue. Oh, iya, jangan. Nah, ini kita nungguin aduh. Mari. Masa nggak diundang? Kalau komen nggak diundang ya? Enggak, nggak payah. Salam rekan. Sorry telan. Mogok, mogok. Istri saya mogok. Kita baru baikan nih, Pak. Kita baru baikan nih, Pak. Silahkan tayang duduk sama duduk. Kita nggak boleh dekat-dekat dan berkuasa. Wah. Nggak bisa nggak diundang ya, Maya. Simona yang lemak-lemak gitu. Kita simak aja. Mbak, ini enak. Jangan tegusin dulu. Buka kuasa sama bangkomen. Nanti kasih gituan doang. Cacac. Cacac. Ini baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mantap. Pakai ayam. 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 Ayam 2. Mendingan dia dong. Bukanya ke ayam. Gue cekal bakal ayam. Bang. Cekal bakal ayam. Ya, tapi 1 jadi 5. Gimana ceritanya? Bersamaan. Bersamaan kayak begini. Untung saya nggak ikut, Pak. Saya ikut. Kasian, Bang. Mereka nggak kebagian. Kasian juga orang nggak ada ketibaan. Tapi ini masaknya mateng kan? Saya ini jangan masak. Boleh, saya ngendis-ngendis. Ini mateng nih. Masa sih? Mama nggak usah ini dah. Ini udah pasti. Iya. Ayam. Ayam. Boiler sama ayam. Baik, baik. Cekal bakal. Mama, mana, mana? Ini nggak mateng nih, Man. Apaan mateng? Ini darahnya, Man. Tuh di lehernya tuh. 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 Eh. Iya. Eh, coplok itu. Oh, dibawa ke Tyler nih. Ini ada darahnya nih, Man. Jorok nih. Nggak mateng itu. Ih, Mono. Ini darah semua. Tuh, lihat. Ayam. Ini mah haram nih. Haram nih, Man. Saya nggak makan deh, Papa. Saya nggak makan deh. Papa, ini sudah dipastikan. Haram, Pak. Udah. Ayam tuh ada darahnya, Man. Haram nih. Gimana sih? Iya, Asyang kita anggap kita undang ya. Sebagai orang yang nggak diundang, pantasnya makan seperti ini. Malam, malam. Nih, Tom. Ada lagi kan ya, Malam. Malam. Udah siap-siap nih. Iya, Ustaz. Mau membatalkan puasa. Mau buka. Iya. Rezeki, Ustaz. Pasti break ya. Ya, bener. Karena saya sering berbagi waktu buka kemarin. Iya. Jadi ada saya dapat ayam dua, Ustaz. Waduh. Alhamdulillah. Ustaz kalau orang baik tuh ya, seperti itu. Wah, nggak gitu, Ustaz. Yes. Kok nggak gitu ya? Emang gitu. Orang kalau banyak kebaikannya kayak gitu. Agak. Itulah nggak sebabnya kita bagi. Itu ayam mana darahnya. Haram. Ini kita bagi ke dia. Yang mutusin siapa? Kita-kita. Bukan mutusin, Papa. Tapi saya bilang kalau yang ada darahnya, binatang yang sudah dimasakit itu haram. Ya kan, Ustaz? Ustaz pakarnya. Iya, Mama hebat. Hebat, Mama kan jago. Jadi begini ya. Darah itu memang najis. Iya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian apa? Ya. Bangke. Darah. Dan disebut juga disitulah mulhanzir. Daging babi. Itu yang disebut dalam ayat. Berarti darah memang disebut sebagai sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Satu. Satu. Lalu darah mana yang haram? Darah kotor. Wah. Tobi sekarang diganti namanya. Jadi darah. Ya, menurut pukoha yang najis. Itu adalah Adamul Muroh. Apa itu? Apa itu? Darah. Di waktu disembeli di lehernya. Serat Bismillah ya Allah Akbar. Ya. Keluar darahnya. Itu yang disebut Adamul Muroh. Atau Damul Muroh. Darah yang terpancar. Dia menyemprot biasanya. Menyemprot. Karena mesinnya bagus sih. J, ya serang kat muh. . Ya, benar juga kan. Dari jantungnya itu ayam. Keluar tak. Adapun. Ya. Darah yang tersisa. Setelah penyembelihan. Ya. Saya baca satu pendapat diantaranya adalah Imam Ahmad. Bahwa ad-dambadadabhi Adalah Sesuatu yang bisa dimakan Atau lay sebi najis Misalnya nih Kelemahan kita beli ati Di dalamnya masih ada darah Kita udah rebus, kita udah makan Kita udah usahakan untuk mencuci dengan bersih Tapi kemudian masih tersisa Itu menjadi rahmat buat kita Dan gak usah khawatir Bahwa makanan ini adalah makanan yang halal Kita buka Ternyata di bagian dalamnya itu masih ada Ini namanya bakiyat ad-dam Sisa darah Tapi bukan ad-damul murok Darah yang memang ada pada bagian itu Dari hewan yang kita sembeli Ontak kah Kerbau kah Sapi kah Ayam kah Sama Nah yang gak boleh itu yang keluar Waktu disembeli dan itu dikumpulkan Ya kan Kemudian dimasak Seperti sebagian daerah Jadi negeri ini masih memakannya Masih mengkonsumsinya Itu adalah sesuatu yang haram Misalnya tukang bakso Bikin bakso Bikin bakso Dari daging yang misalnya Tapi kadang-kadang tukang bakso bisa juga bikin layangan mungkin Iya Gak ada yang larang juga Jadi bikin bakso Daging diambil langsung Ya kan Bersih langsung dimasukin ke gilingan Ada masih tersisa di dalamnya Tapi bukan damul murok Ya itu Mudah-mudahan sesuatu yang dimaafkan juga Karena darah yang terpancar ini Takut Kekhawatirannya Mungkin hikmahnya Orang tuh Kalau makan sesuatu itu Akan Mensipati sesuatu itu Ya Oke deh Begitu ya Ya Mau dimatengin lagi juga boleh Kalau dia memang mungkin karena kurang mateng Atau kurang bersih Memang sebagusnya sih dicuci bersih Ini digoreng 2-3 hari lagi juga Ya 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Enak aja Mendingan gue buka dirumah Bang 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 Ini baru Assalamualaikum 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 Wah ini mantap Pakai ayam 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 2 Ayam 2 Nih mendingan dia dong Apa Dia orang bukanya ke ayam Nah gue cekal bakal ayam Bang Tapi Satu Jadi 5 Gimana sih Ditanya Kebersamaan Oh Kebersamaan Kayak begini Tau Untung saya gak ikut Saya ikut Kasian bang Mereka gak kebagian abis Siajuh orang Gimana ketiba Hahahaha Gimana Tapi ini masaknya Mateng kan Saya ini gak masak Boleh saya Ngedis Ngedis Ini mateng nih Mama Masa sih Mama Mama gak usah ini dah Ini tuh pasti Ayam Ayam Boiler sama ayam Iy Baik baik Cekalak Mama mana mana Ini gak mateng nih Man Berapaan mateng Ini darahnya tuh Cuma telur sedikit Dikit Apaan begitu tapi muka lu biasa aja, jangan nyaman-nyaman sama ayam gua dong biasa sama ayam, kan nunggu begini muka gua oh iya jangan, kalau mau gua masih adu lah gagal undang nah ini kita nungguin adu, mari masa gak diundang sih? kalau komen gak diundang ya? enggak, ngapain Assalamualaikum Waalaikumsalam sorry telan istri saya mogok kita baru baikan nih pak silahkan tayang duduk sama duduk, kita kan gak boleh dekat-dekat dan kuasa waaah gak bisa gak diduga ya mah ya si mono yang lemak-lemet kita simak jangan ditugisin dulu tapi kita kata lihat buka puasa sama bang komen mau dikasih gituan doang rejeki postad pasti enggak berapa-apa ya karena saya sering berbagi waktu buka kemarin jadi akhirnya saya dapat ayam dua postad waduh oh halus postad kalau orang baik itu ya seperti itu enggak gitu postad yes, kok gak gitu ya emang gitu orang kalau banyak kebaikannya kayak gini agak itu enggak sebabnya kita bagi tuh ayam mana darahnya haram ini kita bagi ke dia yang mutusin siapa? kita-kita bukan mutusin papa tapi saya bilang kalau yang ada darahnya binatang yang sudah dimasak itu haram ya kan postad ya kan postad ya di bautan pakarnya iya mama hebat hebat loh mama kan jago masak jadi begini ya darah itu memang najis bahkan di dalam Al-Quran disebutkan hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir diharamkan bagi kalian apa? ya bangke darah dan disebut juga disitulah mulhanzir daging babi itu yang disebut dalam ayat berarti darah memang disebut sebagai sesuatu yang haram untuk dikonsumsi satu lalu darah mana yang haram? darah kotor jadi darah ya menurut pukoha yang najis itu adalah adamul murah apa itu? darah waktu disembeli di lehernya selat bismillah ya Allah keluar darahnya itu yang disebut adamul murah atau damul murah darah yang terpancar dia menyemprot biasanya karena mesinnya bagus ya benar juga kan dari jantungnya itu ayam keluar keluar ada pun darah yang tersisa setelah penyembelihan saya baca satu pendapat diantaranya adalah Imam Ahmad bahwa adam mbak dadabhi adalah sesuatu yang bisa dimakan atau dia bukan najis misalnya nih kelemahan kita beli hati di dalamnya masih ada darah kehernya tuh tuh eeh iya saya ambil ini dibawa ke taylor nih bat diantaranya nih mun Jorok nih, gak matang itu Ih, Mono Ini darah semua Tuh, lihat Ini mah haram nih Haram nih, Mon Saya gak makan deh, Papa Saya gak makan deh Papa ini sudah dipastikan haram, Pak Ayam tuh ada darahnya, Mon Haram nih, gimana sih, lo Gimana nih Iya, as yang kita undang ya Sebagai orang yang gak diundang Pantasnya makan seperti ini Ada lagi kan ya, Mon Udah siap-siap nih Mau membatalkan puasa Mau buka Iya